kita mulai lihat dari contoh, disini ada beberapa contoh hasil penelitian sekarang kita lihat kira-kira ini level objektif berapa ya nah lihat, so dari gambar ini adalah hasil result dari satu penelitian ini median population intake of Malawian children post-intervention jadi ada dietary quality indicator, intervention ada dua kelompok yang intervention and control kemudian dietary quality indicator ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 diantaranya diutilisable protein, animal protein, animal source, presentan energi dari sumber hewani nah kira-kira, dan lihat dari ujinya, analisis via kuskabolis test kira-kira jadi ini level berapa, ini masuk level 1 ada dua kelompok, ada dua kelompok dan kemudian dibandingkan dalam bentuk rataan dari mana rataannya? disini dalam bentuk median ya, bukan bentuk rataan tapi maksudnya rataan, mean, median, itu kan termasuk sentral tendensi dalam statistik karena ini mungkin datanya tidak distribusi normal, jadi dia menggunakan median nah selanjutnya kita lihat disini ini hasil correlation between fatty acid composition and of the diffuse tissue and fatty acid content of the free intake jadi ini membandingkan korelasi ya, 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 objektif yang mana ini masuk ke 3 correlation ke 4 correlation ini masuk level ke keempat korelasi antara keempat itu korelasi atau regresi atau counseling selanjutnya ini jelas nih dari kata proportion tau dari mana proportion karena ini datanya bar dan disitu ada 2 protein zinc dan bar ini kan bentuk proporsi bukan rataan kalau yang garis tengahnya itu mungkin yang garis horizontal ini yang tengah ini yang di atas egypt itu mungkin rataannya tapi kalau lihat dari bar nya yang putih dan hitam yang hitam itu zinc yang putih itu protein itu ya itu dibentuk dengan proporsi jadi misalkan protein untuk malawian malawian itu sekitar berapa itu 90 ya 90% yang inadequate zinc kemudian kemudian egypt misalkan itu mungkin ini 30 kali ya misalkan 30-40 gitu ya ya persen yang inadequate zinc seperti itu nah kalau protein dia yang inadequate nya sedikit yang kekurangan sedikit ya di data ini lanjut lagi sekarang kita mulai lihat intake of the product by the seal versus mean PDA in adipose tisu nah ini kira-kira lihat dari sini ada clue nya disitu desil ya jadi dia membuat ranking ya ranking asupan dairy product susu dan sebagainya dengan rataan PDA di jaringan adipose dilihat tertilnya misalkan sini yang 0-0 ya antara intake dietary product berasosiasi dengan 0,16 gitu ya dalam bentuk tertil desil juga oke ini level level 3 selanjutnya ini adalah penelitian saya dan kawan-kawan ya nah kira-kira dari sini ini adalah hubungan antara asupan lemak ibu hamil dengan berat dan juga panjang lahir bayi kira-kira ini masuk level berapa ada yang tahu ini masuk level level 4 karena menggunakan regresi ya karena menggunakan regresi dan kalau lihat dari keterangannya ya ini dari sebentar keterangannya nah disini nggak kasih lihat ya jadi ini hasil analisisnya pertama dia pakai regresi kedua ya dia menggunakan SQFFQ jadi dua kata kunci ya SQFFQ ya dan regresi jadi bukan cuma analisisnya sebenarnya yang dilihat juga lihat dari datanya ya jadi untuk melihat level berapa lihat dari uji statistiknya oke yang kedua atau urutan pertama urutan pertama dari pengambilan datanya berapa harinya ya replicate atau menggunakan SQFFQ atau menggunakan data history kemudian lihat analisisnya itu kuncinya untuk menentukan level oke nah ringkasannya seperti ini ini ringkasannya ada 4 level objektif dalam mengukur asupan zat gizi dan metode yang dapat digunakan untuk memenuhi objektif tersebut jadi kalau level 1 min internal intake upgroup itu dapat diukur ya dapat dipenuhi dengan mengukur all days of the week equally represented dengan single 24 hours recall put record dan sebagainya baik wait ataupun cuma record aja level 2 nya kalau proporsi itu at least replicate in subsample level 3 level 3 boleh diukur dengan multiple 24 hours dan sebagainya tapi replicate in all jadi kalau misalkan level 2 kan cuma subsample jadi kalau level 3 itu 100% bukan subsample tapi 100% misalkan level 2 dari 100 sampel sepertiganya kita lakukan 2 hari jadi yang 100 nya itu 1 hari sepertiganya itu tambah 1 hari lagi jadi sepertiganya 2 hari itu sudah memenuhi tujuan level 2 tapi kalau ingin ke level 3 itu 100% dua-duanya minimal harus 2 hari atau bahkan disarankan 3 hari level 3 juga bisa diukur dengan menggunakan SQ FFQ level 4 level 4 juga boleh kalau pengen multiple 24 hours tapi replicate in all dan harinya akan bertambah kita boleh menggunakan dari story kalau tidak semi semi creative FFQ seperti itu sudah akhir pada slide mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan silahkan nanti dikerjakan latihan dan quiz atau tugas sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih